Hujan deras yang mengguyur wilayah Lebak Selatan, Banten mengakibatkan sejumlah lokasi banjir. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, sudah terhubung dengan kami kontributor Metro TV, Seprinal Seriputra, langsung dari Lebak, Banten. Selamat siang. Seprinal, bagaimana situasi warga terdampak banjir di Lebak? Ya, Jensen dan Pemirsa, hingga saat ini banjir yang melanda 5 kecemasan di Lebak, Banten, saat ini sudah beranjur surut, yang mana banjir ini disebabkan oleh meluapnya beberapa sungai di Lebak, Banten, Selatan akibat hujan deras yang mengguyur selama 4 jam lebih. Banjir yang merendam di 5 kecamatan tersebut, diantaranya yaitu kecamatan Baya, yang mana merendam desa Suwakan, desa Mancak, desa Baya Barat, dan desa Pasir Gombong. Dan untuk kecamatan Sebeber sendiri yaitu merendam desa Negla Sari, desa Warna Sari, dan desa Waru Banten. Dan untuk kecamatan Pangarangan yaitu merendam desa Gunung Gede, desa Sitrugen, dan desa Jatake. Dan kecamatan Silodang merendam desa Pasir Gugur, desa Siberno, dan untuk kecamatan Cigemblong merendam desa Cigemblong dan desa Sibugur. Selain itu, banjir yang merendam 5 kecamatan di Lebak, Banten ini juga merusak beberapa fasilitas umum seperti jembatan Gantung desa Cigemblong, penghubung desa Pasir Gimblong, rusak berat. Jembatan desa Baya Timur, penghubung desa Cigemblong, rusak berat. Dan untuk jembatan Gantung, penghubung desa Cigemblong dan desa Cilograng, Kabupaten Lebak, Cigemblong, yang menghubungkan Kabupaten Sukabumi putus. Selain itu juga merusak beberapa tempat majelis taklim, musola, dan masjid. Sefrina, lalu bagaimana dengan penanganan warga terdampak banjir? Dan bagaimana pula terkait dengan ketersediaan bantuan makanan bagi warga yang terdampak banjir ini? Memang tadi malam beberapa warga sempat diungsikan oleh Tim Gabungan Pasarnas atau BPPD Lebak, Banten. Namun saat ini sudah kembali ke rumah dan karena kondisi banjir sudah mulai suruh. Selain itu untuk bantuan, beberapa BPPD Banten sudah menyalurkan bantuan sebanyak 210 paket jembatro. Yang diantaranya berisi makanan dan paket benuman lainnya yang dibutuhkan oleh warga. Dan saat ini warga sudah langsung membersihkan berkas serta-serta lumpur yang sempat masuk ke dalam rumah warga. Memang ada sedikit kesulisan untuk warga untuk memberi bantuan karena beberapa akses jembatan menuju lokasi yang terkena banjir terputus. Memang banjir ini merendam lima kecematan namun warga yang terdampak parah hanya sebanyak 210 rumah. Jensen. Terima kasih. Saya Prinal Sri Putra melaporkan langsung dari Lebak, Banten dan selamat kembali bertugas.